Masa kendaraan lapis baja Israel terlihat bergerak di perbatasan Israel Gaza pada Rabu 8 November pagi ketika wilayah utara sekitar kota Gaza terus mengalami pemboman besar-besaran Israel. Kendaraan lapis baja Israel terlihat di wilayah perbatasan Israel Gaza. Pasukan Israel telah memerangi militan Hamas di utara Gaza selama lebih dari satu minggu. Badan PBB menyatakan ribuan warga Palestina melarikan diri ke selatan dengan berjalan kaki hanya membawa makanan dan air yang bisa mereka bawa. Lebih dari 70 persen penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa telah meninggalkan rumah mereka. Namun berlambahnya jumlah penduduk yang mengungsi ke wilayah selatan menunjukkan situasi yang semakin menyedihkan di dalam dan sekitar kota terbesar di Gaza. Perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober lalu di wilayah Israel telah memasuki bulan kedua dengan situasi kemanusiaan yang semakin mengerikan di wilayah kantong Palestina yang terkepung dan belum terlihat tanda berakhirnya. Israel mengatakan perangnya untuk mengakhiri pemerintahan Hamas dan menghancurkan kemampuan militer Hamas akan memakan waktu lama dan sulit. Israel akan mempertahankan kendali atas wilayah pesisir itu tanpa batas waktu. Dukungan terhadap perang ini tetap kuat di Israel di mana fokusnya adalah pada penderitaan lebih dari 240 sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok militan lainnya. Israel memfokuskan operasinya di kota Gaza yang merupakan rumah bagi sekitar 650 ribu orang sebelum perang dan tempat yang menurut militer Hamas memiliki komando pusat dan labirin terowongan yang luas. Ratusan ribu orang telah mengindahkan permintaan Israel untuk meninggalkan wilayah utara dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun Israel telah secara rutin menyerang apa yang dikatakannya sebagai sasaran militan di wilayah selatan dan kerap kali menewaskan warga sipil. Terima kasih telah menonton!